Nah, ini hari-hari ini, jual-beli dan perdagangan manhaj ini semakin banyak. Ini yang ingin anak ingatkan kepada semua salafiyin. Keluarga kita, anak-anak kita, belajar, belajar, belajar sebelum nikmat ini dicabut. Sebelum kita mau berangkat ke tempat ta'lim, harus memakai baju baja. Atau sembunyi-sembunyi dan tiarap-tiarap. Antum gak mikir mungkin bahwa keadaan ini semakin ke arah situ. Nah, tolabat al-il mungkin belum karena antum didulang terus. Didulang, didulang, didulang. Gak merasa dari mana nasi itu datang. Apakah nasi ini masih ada di gudang? Para pengelola logistik sudah faham bahwa sekarang banyak petani yang paceklik. Sehingga beras mahal dan sulit didapat. Tolab hanya didulang, didulang. Dia tidak tahu bahwa sebentar lagi habis. Begitu juga ilmu. Antum mungkin tidak mengikuti perkembangan yang terjadi. Bagaimana ahlus sunnah salafiyin dan syariat Allah ini akan dibumi hanguskan. Belajar dan berdoa, ibadah dan berdoa kepada Allah.